Satu ayat mengatakan وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَا عَلَمِينَ Tidaklah kami mengutus untuk Muhammad Kecual untuk semua manusia Yaitu seluruh alam Sebagai apa? بَشِرَوْ وَنَذِيرَوْ Apa Bashiro? Pemberi kabar ngembira Nadiro sebenarnya memberi Peringatan Jadi rahmat itu adalah Tidak hanya yang Kabar gembira saja Bukan yang enak-enak saja Tapi Nadiro Memberi peringatan Peringatan Makanya dua ayat Sama dua-dua al-Baqarah Satu Sebagai ajakan untuk Tauhid Yang kedua peringatan dari kesyirikan Dan biasanya para jemaah Kita itu lebih suka Kalau mendapatkan kabar Gembira Orang banyak kaget dan terkejut Bahkan banyak tidak terima Kalau diberikan Peringatan Nah ini Nah justru Peringatan disinilah yang penting Ada amar ma'ruf Ada nahi mungkar Kalau hanya amar ma'ruf Ayo sholat Ayo ini Jangan curi Jangan zinat Mau apa? Ini ham Mau ada Mau telanjang Jangan telanjang Ini hak asasi Nah itu para jemaah Maka Yang namanya Rahmat Tadi alamin Bashirow Wanadhirow Iya para jemaah Bahkan Kabar gembira dan peringatan Bahkan Nabi disebutkan dalam Quran Wa'andhir Ashirotakal Akrobin Berikan peringatan Kepada Kalau tidak terdekatmu Ya karena manusia itu Sukanya enak-enak Ya Dalam pengajian pun juga Demikian para jemaah Ada kabar gembira Ada peringatan Diberikan ingatan Diperingati Diperingatkan Disuruh warning Hati-hati Nah ini Ketika diajak ayo sholat Tapi kita Jangan mencuri Jangan bohong Jangan ini Nah ini Jangan-jangan ini Banyak yang tidak mau Kadang-kadang Makanya disebut Wa'ala ta'ala Wa'ala'akinna aksharun nasi Layak lamun Tapi kebanyakan manusia Tidak Tidak tahu Ya Maunya cuman Basiroh saja Wah gini gak boleh Ustaz Ini gak boleh Wah keras Ustaz ini Ya Masa begini saja gak boleh Masa pacaran gak boleh Ustaz Pacaran islami Ustaz Pacaran islami lagi Masa dangdutan gak boleh Ustaz Dangdutan islami Lama-lama Nanti ada zina islami Gak tahu seperti apa Zina islami Ya pokoknya Kalau sudah ada Kada islaminya sudah halal Seperti sekarang Syariat Syariah Sudah halal Nah Para jemaah ibu-ibu Bapak sekalian Bahwa agama kita itu Kabar gembira Dan juga Peringatan Itu rahmat Bukan hanya Wah Bapak Ibu nanti Surga begini Surga begini Juga Neraka begini Neraka begini Wah jangan neraka Pak Ustaz Serem Ini Dan memang yang berat ketika Disampaikan Ini larangan Ini larangan Ini larangan Ya Nah orang sering membawa satu ayat Coba dibawa yang satunya juga Coba dibawa yang satunya juga Tapi banyakkan manusia tidak Tidak paham Tidak tahu Nah Oleh karena itu Dikasih peringatan oleh Nabi Dari apa? Dari kesyirikan Kasih kabar gembira Bagi orang yang bertauhid Dengan apa? Dengan surga Mangkana akhiru kalamihi La ilaha illallah Dakhalal jannah Barang siapa Ucapan terakhirnya La ilaha illallah Masuk surga Ya Kabar gembira Bagi orang yang Tidak melakukan kesyirikan Ya bana Adam Kata Nabi Allah berfirman Hadis kudsi Ya bana Adam Innaka Lau ataitani Bikurabil ardi khotoya Thumma lakitani La tushrikbi syai'a La ataituka Bikurabiha mawfirotan Rawahu tirmidi Wahai anak Adam Seandainya kau datang kepadaku Dengan membawa Dosa sepenuh bumi Dan kau datang kepadaku Yaitu mati Dengan tidak syirik Tidak menyebutkan aku Aku akan datang kepadamu Dengan membawa Kampunan sepenuh bumi Kabar gembira Tapi Peringatannya Dikasih Yaitu apa Innahu man yushrik billah Fakat harwallah Alahil jannah Wa ma'wahun nar Wa ma'lil zalimina Min ansor Sesungguhnya orang yang mati Dalam keadaan Melakukan kesyirikan Allah haramkan Baginya surga Tempatnya neraka Tidak ada penolong Seorang pun Bagi orang yang zalim Nabi bersabda Ya kunullah Tabarakat wa ta'ala Li ahwani ahlin nari Adaban yaum al-qiyamah Lauka nalaka dunya Wama fiha Akunta muftadian biha Yakulu na'am Yakulu arutu minka Ahwan min hada Wa anta fisul bi'adam Alla tusyrikabi Ya Allah mengatakan kepada Penghuni neraka yang paling ringan Adabnya pada hari kiamat Wahai Penghuni neraka yang paling ringan Kata Allah Kalau kamu punya dunia Dan isinya Apakah kamu menebus Iya ya Allah Padahal aku menghendaki Lebih ringan daripada itu Yaitu apa Jangan syirik Jangan menyebutkan Allah Tapi kau tidak mau Kalau tidak Tidak aku masukkan neraka Kamu tidak mau Kali beli ke syirikat Nah ini peringatan Para jemaah Nah ini masih Global Oh iya Syirik global Nah perinciannya inilah Yang banyak orang Tidak Tidak Mau terima Ya Terkadang Sembeleh Ada tidak orang Sembeleh Hewan Kepalanya ditanam Supaya nanti Selamat rumahnya Ada tidak bu Oh banyak ya Juga Bukan hanya ada Muslim agamanya dia Ya itu Ada tidak Atas nama Larung laut Kepala kerbon Dilempar ke laut Ada tidak Kemudian yang melakukan Ya Atas nama Kearifan lokal Namanya cantik Sementara Nabi bersabda Lain ini peringatan Nabi yang bersabda Allah berfirman Apa kata Nabi Barang siapa yang menyebelai Untuk selain Allah Maka dia telah menyekutukan Allah Bapak ibu sering membaca Kul inna salati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Lillahi Rabbil Alamin La syarika Lahu Wabidhalika Umirtu Wa ana Awalul Muslimin Kul katakanlah Inna salati Sesungguhnya salatku Wanusuki An-nusu Bimakna Ad-dabah Itu sembelihanku Hidup dan matiku Hanya untuk Allah Ini para jama Oleh karena itu Ada peringatan Pernah Dulu di zaman jahiliya Ada dua orang Melewati berhala Satu kaum Ditahan Kalian tidak boleh Lewat sini Kecuali harus Nasi sesembahan Loh saya tidak punya apa-apa Kata orang yang pertama Enggak ada masalah Meskipun hanya dengan Seekor lalat Seekor lalat Sembah Mati Yang satu Saya tidak mau Mempersembahkan Apa saja Meskipun hanya dengan Seekor lalat Dibunuh dia Satunya Mati dalam keadaan Ngesyirikan Satunya Mati dalam keadaan Bertauhid Nah para jamaah Yang dirahmati Allah Mari kita Perhatikan Perintah pertama Ternyata Penting Tauhid Mengesahkan Allah Dan bukan hanya Untuk orang Islam saja Semua manusia Ya Sebenarnya kita Ya sudah lah Itu bukan orang Islam Mau sembelih Apa untuk apa Kan bukan orang Islam Tapi panggilannya Ya Ayuhanna Su'budu Rabbakum Alladih Kholakoku Dan Nabi Diutus Bukan hanya Untuk orang Arab Bukan hanya Untuk Abu Jahal Abu Lahab Untuk semua alam Sebagai apa? Sebagai rahmat Nah sebagai rahmat itu Dijelaskan oleh Yang lain Sebagai apa? Pemberi kabar gembira Dan Peringatan Nah yang jadi masalah Kalau kita Dapat kabar gembira Seneng Tapi diberi Peringatan Terkadang Kurang terima Jangan Ustaz Menakutkan Yang serem Nah para gembira Rahmat Di Allah Di situ Peringatan Inilah Ya Penting bagi kita Terutama di situ Peringatan dari Kesirikan Dan syirik itu Apa syirik itu Maknanya Pak Ustaz? Syirik adalah Menjadikan Tandingan Untuk Allah Ya Menjadikan Tandingan Untuk Allah Kalau kita beribadah Kepada Allah Saja Itu namanya Tauhid Kalau beribadah Kepada Allah Dan syirik Itu namanya Syirik Nah ini perlu Penjelasan detail Ini masih secara global Ya Karena apa? Ternyata Perintah penting Pertama kali Yang ada dalam Quran Mengesahkan Allah Mentauhidkan Allah Larangan pertama kali Yang ada di dalam Quran Fala taja'alu lillahi Anda dan Ya Jangan kamu jadikan Tandingan Tandingan Untuk Allah Ketika ada sahabat Mengatakan Masya'allah Wasyikta Terserah Allah Dan terserah Engkau ya Rasul Rasul gak terima Aja'al Talillahi Niddan Kul Masya'allah Suma syikta Apakah kamu ingin Menjadikan Tandingan Untuk Allah Jangan mengatakan Terserah Allah Dan Dan Seterah Engkau ya Rasul Kata Dan itu Sekutu Sehingga Nabi Tidak mau Karena kehendahnya Kehendah Allah Ya Ini para jam Maka disini Allah Nabi Mengatakan Apakah kamu Menjadikan Tandingan Untuk Allah Ta'ala Jangan mengatakan Masya'allah Wasyikta Terserah Allah Dan terserah Engkau Tapi kata Masya'allah Terserah Engkau Kemudian Terserah Allah Kemudian Engkau Ini Perkataan Sederhana Karena Mengandung Persekutuan Menjadikan Tandingan Untuk Allah Rasulullah S.A.W. Tidak terima Ya Karena memang Allah Tidak Ridho Disekutukan Dengan Selainnya S.A.W.